Pemirsa perusahaan besar seperti pabrik ban tampak optimis terhadap membaiknya perekonomian Amerika sehingga tidak ragu melakukan ekspansi usaha. Tapi di pihak lain, survei baru menunjukkan usaha kecil yang mestinya menjadi pemacu penciptaan lapangan kerja di Amerika malah pesimis karena masih khawatir terhadap sejumlah ketidakpastian. Sebagai produsen terkemuka di dunia, Michelin cukup optimis mengenai pemulihan ekonomi Amerika. Perusahaan ini berniat melakukan ekspansi senilai 750 juta dolar dan membuka setidaknya 500 lowongan baru di pabrik-pabriknya di Amerika. Tetapi lain ceritanya bagi usaha kecil dan menengah seperti kantor konsultan di New York ini. Biro konsultan lingkungan ini terpaksa pindah ke kantor yang lebih kecil, memphk separuh karyawannya, dan mengurangi gaji karyawan yang masih tersisa. Survei terbaru Federasi Bisnis Independen Nasional Amerika menunjukkan tingkat kepercayaan UKM turun pada bulan Maret yakni pertama kalinya dalam kurun 6 bulan. UKM mengkhawatirkan turunnya laba di tengah naiknya ongkos usaha dan masih ketatnya pengucuran kredit. UKM juga enggan mengajukan permohonan kredit karena khawatir tidak bisa melunasi utang. Pesimisme ini dikhawatirkan membuat UKM enggan membuka lowongan sehingga tidak bisa secara signifikan ikut menekan anggap pengangguran di Amerika. Indeks optimisme usaha kecil Amerika turun hampir 2 poin Maret lalu, artinya hanya sedikit UKM yang melihat adanya pertumbuhan di masa depan. Analisa khawatir bila penurunan ini berlanjut, maka hal itu mencerminkan banyak ketidakpastian mengenai perekonomian Amerika. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.